Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kesempatan ini Pak Yud akan membagikan pengalaman yang berkaitan dengan persamaan linier Pada kesempatan ini pun Pak Yud punya soal X plus 3 sama dengan 5 Nah ini adalah bentuk persamaan Bentuk persamaan yang melibatkan bilangan X, bilangan 3, dan bilangan 5 Nah kalau ini dibaca secara lain itu bisa juga begini Berapa ditambah 3 yang 5 Nah jadi berapa ditambah 3 yang 5 Nah berapanya itu adalah Karena disini hanya melibatkan 3 dengan 5 dengan bilangan berapa tadi Maka kita bisa isi dengan 5 dikurangi 3 Maaf 5 dikurangi 3 Nah inilah bilangan yang berapanya tadi Jadi kalau begitu kita lihat coba Berapa ditambah 3 sama dengan 5 Maka berapanya itu adalah 5 dikurangi 3 Sekarang perhatikan Ini plus 3 Sekarang menjadi disini min 3 Seolah-olah Seolah-olah Seperti plus 3 nya ini Nyebrang ke sebelah kanan tanda sama dengan Sehingga menjadi min 3 Menjadi lawan dengan plus 3 tadi Nah itu Jadi kalau begitu Ini bisa diikuti Bisa diikuti untuk mempermudah penyelesaian Jadi kita ulang Berapa ditambah 3 yang 5 Maka berapanya itu Ya 5 dikurangi 3 Nah sekarang kita lihat Kita ulang bahwa Tadinya plus 3 Kemudian sekarang menjadi min 3 Tetapi posisinya itu ada di Seberang Maksudnya Tidak satu daerah Dengan yang sebelah sini Jadi sehingga ini didapat X sama dengan 2 Nah kalau sekarang X nya ini diganti dengan 2 Ya benar 2 ditambah 3 itu 5 Jadi kan Sederhananya seperti begitu Sederhananya seperti itu Jadi Berapa ditambah 3 yang 5 Maka berapanya itu adalah Ya 5 dikurangi 3 Kita lihat itu Sehingga X nya didapat 5 dikurangi 3 adalah 2 Nah ingat-ingat itu Ingat-ingat ya Walaupun sebetulnya berasal dari Misalnya begini Ini Ini Nalarnya X plus 3 Sama dengan 5 Ini masing-masing Dikurangi oleh 3 Maksudnya itu Supaya ruas ini itu Habis Kemudian Menjadi Ini dikurangi 3 Ya sama saja Sebetulnya akan mendapatkan Seperti begini Jadi Ini Sederhana Tetapi Bisa diikuti Untuk Tahap-tahap Berikutnya Nah sekarang Ini Pak Yudapus ya Pak Yudapus yang bawah ini Soal yang kedua Pak Yud punya soal begini 6 X Plus 5 Sama dengan 26 Min X Nah ini Ini soal yang pertama tadi Sekarang soal yang Kedua Nah soal yang kedua ini kita lihat Bahwa Ada dua Bagian Bagian sebelah kiri Dan bagian sebelah kanan Dari tanda sama dengan ini Ini sering disebut dengan Ruas kiri dan ruas kanan Kalau kita ikuti Cara tadi Artinya Bahwa Kalau dia menyebrang Ganti tanda Maka disini pun kita bisa Melakukannya Nah untuk itu Maka Suku-suku yang sejenis Kumpulkan di satu Bagian Satu ruas Kumpulkan satu ruas Nah jadi Kita akan kumpulkan Variable X ini Ke ruas sebelah sini Dan variable Konstantannya Ke sebelah sana Nah begitu Jadi Kita akan dapatkan begini sekarang 6 X Plus X Sama dengan 26 Min 5 Nah ini Kenapa kok menjadi begini Ini Min X menjadi Plus X Itu pengalaman tadi Pengalaman tadi bahwa Kalau dia pindah Tempat Pindah ruas Ganti tanda Itu ya Mudahnya begitu Nah ini menjadi Tadinya Min X Menjadi Plus X Tadinya plus 5 Pindah ke sebelah kanan Menjadi Min 5 Ini lebih sederhana Sederhana ya Dapat 7 X Sama dengan 21 Dan X nya itu 21 Dibagi 7 Maka X nya Didapat 3 Nah itu X nya Didapat 3 Ini juga begitu Sebetulnya 7 Kali Berapa Yang 21 Nah seperti Begitu 7 kali Titik-titik Yang 21 Maka Titik-titiknya Itu Didapat 3 Dari 21 Dibagi 7 Artinya apa Masing-masing ini Dibagi 7 Semua Ini dibagi 7 Ya dapatnya X 21 Dibagi 7 Dapatnya 3 Oke Jadi Ingat Paling sederhananya Adalah Bahwa Kalau dia Pindah ruas Istilah Pak Yud Pindah ruas Ganti Dengan Melawannya Pengalaman Dari mana Pengalaman Dari Atas Tadi Oke Nah sekarang Sekarang Pak Yud Punya Soal Seperti Begini Soalnya Adalah X Per Ini soal Yang nomor 3 X Per 2 Dikurangi 1 Per 3 Sama Dengan X Per 3 Ditambah 5 Per 6 Nah kita Lihat itu Soal ini Agak Menantang Kenapa Karena Bentuk-bentuk Pecahan Bentuk-bentuk Pecahan Nah caranya bagaimana Caranya bagaimana Mesti ingat Sifat-sifatnya Bahwa Ruas kiri Bagian kiri Dan ruas kanan Ini yang bagian kanan Kalau ditambah Dengan bilangan yang sama Itu Nilainya tetap Tetap akan sama Atau Kalau Ruas kiri Dan ruas kanan pun Dikalikan dengan Bilangan yang sama Maka Persamaan itu Tetap Masih Masih Sama Ya Masih bisa Bisa Seharga Nah seperti Begitu Nah Oleh karena itu Maka Dengan melihat Soal seperti ini Maka kita harus Jeli Kita lebih mudah Mengerjakan Pekerjaan Yang tidak pecahan Daripada pecahan Oleh karena itu Ruas kiri Dan ruas kanan Dua-duanya Akan kita kalikan Dengan Enam Alasannya apa? Tahu? Alasannya Bilangan enam ini Adalah Kelipatan Persekutuan Terkecilnya Dari Dua Tiga Dan Enam Sendiri Kalikan dengan Kelipatan Persekutuan terkecilnya Sehingga akan menjadi X per dua Kali enam Adalah Tiga X Tahu Dari mana Tiga X Ya Enam X Dibagi Dua Enam X Dibagi dua Bahkan tiga X Kemudian Dikurangi Sekarang Sepertiga dari enam Sepertiga kali enam Berapa sepertiga kali enam? Dua Betul Dua Sama dengan X per tiga Kali enam Dua X Kemudian Lima per enam Kali enam Adalah Lima Hingga kita Punya Bentuk baru Bentuk barunya menjadi Tiga X Min dua Sama dengan Dua X Plus Lima Setelah Baik yang sebelah kiri Maupun sebelah kanan Kita kalikan dengan Enam Ulangi Enam itu Kok Pak Yud Pilih enam Karena enam Adalah Kelipatan Persekutuan Kecilnya Dari bilangan Dua Bilangan Tiga Dan Bilangan Enam Apa ada Kalau pakai Bilangan yang Lebih besar Bisa Ya bisa Tapi kan kita Memilih yang Paling Sederhana Supaya Memudahkan Pekerjaan Jadi Kita akan dapatkan Tiga X Min dua Sama dengan Dua X Plus Tiga Kemudian Konsep tadi Ikuti lagi Konsep tadi Cara tadi Yang sudah kita Kita bahas Ikuti lagi Dan Terapkan disini Yang ada Variable nya Yang ada X nya Kumpulkan satu Keluas Yang Konstanta Biasa Kumpulkan satu Luas Sehingga Pak Yud Akan Memindahkan Yang akan Mengumpulkan ini saja Ini yang akan Dikumpulkan kesana Kemudian yang ini Konstanta Kumpulkan sini Nah Pengalaman tadi Kalau Pindah Ruas Ganti Tanda Ya Jadi Tiga X Min Dua X Ini ya Sama dengan Lima Ini Tambah Dua Jadi Tadi Tadi Pak Yud Katakan Kalau Seolah Menjadi Pindah Ruas Itu akan Menjadi Lawan Bilangan Itu Dapatkan Tiga X Dikurangi Dua X Ya 5 ditambah Dua Ya 7 Jadi X nya itu 7 Himpunan Selesaiannya Ya Himpunan Penyelesaiannya Pak Yud Tulis begini Sajalah Himpunan Penyelesaiannya Ya 7 Karena Hanya Satu-satunya Nilai Inilah Yang bisa Menggantikan Nilai X Supaya Pernyataan Ini Menjadi Benar Sekarang Akan dibuktikan Coba Ini ganti Dengan 7 Ya Pak Ganti Dengan 7 Menjadi 7 Per 2 Dikurangi Sepertiga Apakah Sama Dengan 7 Per 3 Ditambah 5 Per 6 Sama Enggak Nah Kita kerjakan Coba Ini dibuat Per 6 Semua Berarti Ini 14 Per Maaf Bukan 14 Maaf Bukan 14 Tetapi 6 Dibuat Per 6 Semua Per 6 Dikurangi Ini juga Per 6 Apakah Sama Dengan 7 Menjadi Per 6 6 Nanti Ditambah Ini sudah 5 Per 6 7 6 Bagi 2 Kali 3 21 Ya kan 6 Dibagi 2 Itu 3 Kali 7 Itu 21 Sekarang Yang ini 6 Dibagi 3 2 Kali 1 Ya 2 Terus 6 6 Dibagi 3 Berapa 2 2 2 kali 7 14 21 21 Dikurangi 2 Per 6 Apakah Sama Dengan 14 14 Plus 5 Dibagi Per 6 Sama Tidak Sama Ya kan 21 Dikurangi 2 19 19 19 19 Terus yang sini 14 Ditambah 5 Juga 19 Itu kan Sama Jadi Satu-satunya Nilai Pengganti Dari X Yang memenuhi Persamaan ini Adalah 7 Nah Disini pun Mesti begitu Dibuat Himpunan Penyelesaiannya Pak Yu tulis Begini aja lah Itu adalah 3 Karena Hanya Satu-satunya Nilai Inilah Yang bisa Menggantikan Disini Supaya Pernyataan Ini Menjadi Benar Ini juga Begitu Himpunan Penyelesaiannya Berapa Ini ya HP Itu ya 2 Satu-satunya Nilai Yang bisa Mengganti Itu Ya Oke Jadi ingat Dengan Cara Seolah-olah Memindah Ruaskan Suku-suku Persamaan Itu Menjadi Lawan Dari Yang Dipindahkan Padahal Prosesnya Tidak Begitu Sebetulnya Tapi Dengan Pengalaman Tadi Ya Dengan Pengalaman Tadi Itu Kita Lihat Bahwa Mudahnya Seperti Itu Saja Ya Kan Mudahnya Seperti Itu Baik Bisa Dipahami Ya Bisa Dipahami Semua Ya Kalau Bisa Dipahami Terima Kasih Pak Yus Selalu Mendoakan Mendoakan Semuanya Supaya Tetap Sehat Dan Sukses